T.C. di Yogyakarta telah selesai dengan sesi latihan keras dan cukup menguaskan. Latihan fisik terus digenjot dan diutamakan. Menurut Aji Santoso, kondisi fisik adalah faktor penting dalam bermain sepak bola. Visi bermain bola itu di kepala, ditunjang dengan kaki. Tapi, jika tidak didukung dengan fisik yang maksimal, ya percuma, kata Aji Santoso. Sesi latihan akan dilanjutkan di Surabaya. Tentu intensitasnya lebih tinggi. Bahkan, ada baiknya Persebaya melakoni uji coba di Surabaya nanti. Soal uji coba, biar nanti kami bahas di Surabaya saja, katanya. Kabarnya, Persebaya akan melakoni uji coba peluncuran tim. Perkenalan tim itu rencananya dihelat pada tanggal 8 Februari tahun 2020. Tim asal Malaysia Sabah FA dikabarkan menjadi lawan Green Force dalam laga tersebut. Laga ini, akan menguji sejauh mana kekuatan Persebaya Surabaya dan menjadi evaluasi bagi coach Aji Santoso, sekaligus menjadi eksperimen dalam mendapatkan komposisi pemain yang pas. Dalam laga menjamu Sabah FC tersebut, Persebaya disebut-sebut akan menurunkan starting 11 maut yang bertumpu pada peran krusial kuartet asing. Keempat, nama pemain asing itu akan mendapat peran yang cukup krusial di squad Persebaya Surabaya. Terutama pada sektor lini serang, Arine Williams, David De Silva, Mahmoud Eid, dan Makan Konate. Mereka memiliki tugas masing-masing untuk membongkar pertahanan lawan. Jika diterka sesuai dengan formasi kegemaran pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Peran krusial sebagai pemain baru akan diaplikasikan ke dalam formasi 4-3-3. Aji Santoso dari 9 pertandingannya musim lalu membesut Persebaya Surabaya, memang lebih sering menerapkan formasi 4-3-3, yaitu sebanyak 5 kali. Untuk posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya kemungkinan besar akan mengandalkan keeper barunya di Liga 1 2020, Rizky Mokodovit. Didatangkan dari PSM Makassar, Rizky punya catatan mentereng sejak Liga 1 2017 lalu. Rizky selalu berhasil mengantarkan PSM Makassar bercokol di urutan 3 papan atas dalam 2 musim beruntut, yaitu Liga 1 2017 dan Liga 1 2018. Penampilan Rizky juga berhasil memberikan trofi Piala Indonesia pada 2019 lalu. Secara statistik, Rizky telah tampil dalam 80 pertandingan Liga 1, di mana Rizky mampu mencatatkan 27 clean sheet dan 87 kali kebobolan. Untuk posisi pemain belakang, Aji Santoso selaku pelatih Persebaya Surabaya, ingin memercayakan barisan lini belakangnya kepada 4 pemain, yakni Abu Rizal Maulana, Rizky Ridu, Arief Satria, Mohamad Shaifuddin. Sosok Abu Rizal akan menempati pos back kanan sayap. Musim lalu saja, Abu Rizal bermain secara reguler di posisi tersebut dengan catatan 22 penampilan. Sedangkan untuk posisi back tengah, Aji Santoso akan bertumpu pada duet back lokal, Rizky Ridu dan Arief Satria. Rizky Ridu adalah pemain promosi dari binaan Persebaya Surabaya Junior, sementara Arief Satria merupakan anak kesayangan Aji Santoso semasa masih membesut Persela Lamongan dulu. Arief punya keunggulan mentereng, karena pernah dinobatkan sebagai back tengah dengan jumlah tekel terbanyak di Liga 1 2018. Posisi back kiri, Persebaya Surabaya sejatinya belum menemukan sepadan pasca Ruben sana di pergi. Mungkin posisi ini akan diberikan kepada Mohamad Shaifuddin. Namun sangat disayangkan, terdapat dua center back yang tidak bisa tampil dalam laga uji coba melawan Pahang FC nanti. Adalah Zubairu Garba, back naturalisasi yang diboyong dari Persebaya dan Hansamu Yamapranata. Zubairu Garba tidak bisa mengikuti laga itu karena dia mengalami cedera hamstring saat TC di Yogyakarta kemarin. Semua dalam keadaan yang baik, kecuali si Zubairu ada sedikit hamstring, kata Aji Santoso. Sedangkan Hansamu Yamapranata izin akan melaksanakan umroh. Hansamu Yamapranata berangkat umroh 12 hari dari sekarang. Dia tidak bisa ikut uji coba tanggal 8 Februari nanti, kata Aji Santoso. Sedangkan untuk posisi pemain tengah akan diisi oleh dua orang asing dan satu orang lokal. Ini akan jadi kombinasi utama yang diterapkan Aji Santoso untuk mengisi lini tengah Persebaya Surabaya. Ketangguhan Muhammad Hidayat dalam merebut bola akan didukung oleh kualitas dua legion asing, Arin Williams dan Makan Konate. Muhammad Hidayat akan menjadi gelandang jangka. Musim lalu saja, Hidayat tampil reguler untuk Persebaya dengan catatan 28 penampilan. Sedangkan Arin Williams, tugasnya sebagai gelandang penyeimbang. Sosoknya akan sangat krusial untuk mengalihkan aliran bola dan pemutus serangan lawan. Arin Williams sendiri musim lalu baru bergabung pada putaran kedua. Dari 15 penampilannya bersama Baju Uncu, Arin Williams mampu menorekan 3 gol dan 2 asis. Sementara itu, Makan Konate memang terkenal akan kualitasnya sebagai gelandang serang yang tajam dalam membobol gawang lawan. Serta kreatif menghasilkan asis. Lihat saja torehan Konate musim lalu saat berkostum Arema FC yang mampu membukukan 16 gol dan 11 asis. Untuk posisi penyerang, Haji Santoso kemungkinan akan memasang trio MDU. Mahmoud Eid, David Dasilva, Irfan Jaya. Mahmoud Eid sejatinya merupakan pemain berposisi sebagai penyerang tengah. Namun karena persebaya Surabaya sudah memiliki David Dasilva, mungkin Mahmoud Eid akan digeser ke posisi lainnya yakni ringer kanan. Pada TC di Yogyakarta kemarin, Mahmoud Eid tampil memukau dan berhasil merebut perhatian Haji Santoso. Dia pemain profesional. Kalau penyerang tengah, posisinya sudah hampir pasti milik David Dasilva. Musim lalu saja, David yang baru masuk di putaran kedua, bisa memproduksi 14 gol dari 17 penampilan. Sementara untuk posisi winger kiri, Haji Santoso mungkin akan memaksakan peran Irfan Jaya. Walau terbiasa menyisir sisi kanan, rasanya kemampuan Irfan Jaya yang sudah berlabel Tignas Indonesia tak akan menemui kesulitan berarti di posisi winger kiri. Irfan Jaya sendiri musim lalu cukup aktif mencetak gol untuk persebaya Surabaya. Tercatat, dia sudah membukukan 8 gol dan 5 asis dari 27 penampilan sepanjang Liga 1 2019. Itulah formasi dan komposisi yang kemungkinan akan diturunkan oleh Coach Haji Santoso untuk menghadapi Pahang FC. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2020. Di Stadion Gelora Bung Tomo. Salam Satu Nyali, Wani